Beginilah keganasan seorang Ryan Garcia, ketika memberikan kekalahan perdana bagi juara WBC kelas ringan super, Devin The Dream Heini, pada tanggal 20 April tahun 2024 lalu. Meski laga ini berstatus pertarungan non-gelar akibat Garcia kelebihan berat badan, namun hasil pertarungan ini merupakan bukti nyata jika Garcia masih termasuk salah seorang petinju terbaik yang layak diperhitungkan di kelasnya. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pasca kalah TKO di ronde ke-7 dari Gervonta Davis pada tanggal 22 April tahun 2023 lalu, kehebatan Ryan Garcia mulai diragukan dan ia bahkan dilabeli sebagai petinju jagoan medsos. Penampilan Garcia saat berhadapan dengan Heini, tanggal 20 April tahun 2024 lalu, memang patut diacungi jempol. Kecepatan, akurasi, serta kekuatan pukulan petinju yang berjuluk King Ryan ini, sangat terlihat jelas di laga tersebut. Tak tanggung-tanggung, ia pun sukses membuat Heini sampai tiga kali tersungkur, padahal Heini sebelumnya berstatus sebagai petinju tak terkalahkan dan berhasil memenangkan 31 pertarungan tinju profesionalnya. Ia juga berstatus sebagai mantan juara sejati kelas ringan, DAP saat ini menyandang gelar WBC kelas ringan super atau kelas welter ringan. Alhasil, dalam laga tersebut, Garcia sama sekali tidak diunggulkan. Namun di luar dugaan, Garcia berhasil membungkam keraguan semua pihak atas kemampuannya, dan berhasil menang angka mutlak atas Heini. Sayangnya, ia tidak bisa merebut gelar WBC kelas ringan super yang dikuasai Heini, karena ia kelebihan berat badan. Keberhasilan Garcia mengalahkan Devin Heini, merupakan bukti nyata akan kehebatan seorang Gervonta Davis. Sekedar untuk diketahui bahwa petinju yang berjuluk Teng tersebut, sebelumnya menjadi lawan favorit Heini untuk pertahanan gelar sejati kelas ringan. Hal ini wajar mengingat Teng Davis menyandang gelar WBA regular kelas ringan, dan berstatus sebagai petinju kelas ringan dengan rasio kemenangan KO tertinggi. Namun dengan keputusan Heini untuk naik di kelas ringan super, maka wacana pertarungan Heini versus Davis, kecil kemungkinan bisa terjadi. Dengan kekalahan Heini atas Garcia, maka keputusan Heini untuk naik kelas guna menghindari pertarungan menghadapi Teng Davis, sepertinya sudah sangat tepat, karena jika ia nekat bertarung menghadapi Davis, bukan tidak mungkin jika Heini akan dibuat babak belur oleh Teng Davis, sebagaimana yang ia lakukan terhadap Ryan Garcia. Dengan demikian, jelaslah sudah jika Teng Davis adalah petinju terbaik kelas ringan saat ini. Terus bagaimana menurut Anda sahabat semuanya?